Kalau upaya menjaga keamanan dan ketertiban menjelang pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Bupati Kabupaten Sorong Polres Sorong melakukan penyitaan dan pemustahan minuman keras lokal Kegiatan ini dilaksanakan di Mapolres Sorong dipimpin Kapolres Sorong AKBP Edwin Parsaroan AKBP Edwin menyatakan tindakan ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang aman dan kondusif selama pelaksanaan pilkada Ia menekankan pentingnya mengurangi potensi gangguan yang dapat ditimbulkan oleh konsumsi miras yang seringkali berhubungan dengan tindakan kriminal dan kerusuhan Kegiatan pemusnahan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat dan bertujuan untuk memberikan edukasi tentang bahaya miras Kapolres juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan terutama saat masa kampanye dan pemilihan Yang saya hormati Vincent Kers yang telah hadir di wakses keadirannya Pada siang hari ini, Kapolres Sorong akan melaksanakan rilis terkait pengungkapan pidana, tidak pidana, memproduksi dan menjual miras lokal jenis cat tikus Dari kegiatan ini juga kami laksanakan dalam rangka menciptakan kondisi Masih kaitannya pada proses pilkada, kabupaten dan pilkada gubernur Dan waktu gubernur 2024-2025 Dimana keberadaan minuman keras ini juga bisa membawa efek atau dampak pada setua sekarang Jadi saya jelaskan kronologis kejadian pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024 Terjadi sekitar pukul 19.30 Pada saat itu tim opsional set narkoba, Kores Sorong Mendapat informasi dari masyarakat Adanya aktivitas pabrik pembuatan minuman keras jenis cat tikus Di sebuah hutan yang berlokasi di jalan Ikawani, Kecapatan Mayamuk, Kabupaten Sorong Kemudian pukul 12.30 Tim opsional narkoba bergerak Pada saat itu kasat langsung memimpinan buta Ke TKD Kemudian sekitar pukul 14.30 Tim berhasil mengembangkan terduga, tersangka Berinisial OH Yang berada di lokasi pabrik tersebut Kemudian tip opsional set narkoba, Kores Sorong Lakukan pemusnahan di tempat Barang bukti berupa 4 drum plastik Ukuran 200 liter Berisikan bahan baku Mentah yang dimusnahkan di tempat Dan melakukan pembongkaran pabrik Milik terduga, tersangka atas nama koha Dengan langkah ini, Kores Sorong berharap dapat menciptakan Suasana yang lebih baik bagi masyarakat Dan memastikan pilkada berjalan dengan aman dan lancar Semi Venjalang, CWM Channel